Dengar lagu tulus judulnya sepatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di SIM TV Bersama saya Lalu Fawaz di Pertanda Pernah Tauka Anda? Palang Merah Indonesia atau PMI Didirikan pada 17 September 1945 Dengan memahatta sebagai ketua Sebagai organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan PMI berkomitmen untuk melayani masyarakat Tanpa melihat golongan politik, ras, suku maupun agama tertentu Mau tahu kelanjutannya? Tetaplah di Pertanda Setiap tahunnya di tanggal 17 September Kita memperingati hari jadi Palang Merah Indonesia Di tahun ini Palang Merah Indonesia Akan merayakan hari jadinya yang ke-77 tahun Palang Merah Indonesia adalah sebuah organisasi kesehatan Yang sudah berdiri dari sebelum Indonesia mencapai kemerdekaan Atau tepatnya sejak penjajahan Belanda Di momen hari jadinya ini Yuk kita sama-sama mengulas fakta-fakta tentang Palang Merah Indonesia 1. Palang Merah sudah ada dari Perang Dunia Kedua Palang Merah Indonesia sudah ada sejak Perang Dunia Kedua terjadi Tak banyak orang tahu Organisasi sebelum bernama Palang Merah Indonesia ini Bukan dibentuk oleh orang Indonesia Melainkan oleh kolonial Belanda Sebelum bernama Palang Merah Indonesia Organisasi ini bernama Netherlands Road Cruise of the Link Indie Atau yang disebut dengan Nerkai Yang dibentuk pada 12 Oktober 1873 2. Pembentukan Palang Merah Indonesia sebelum kemerdekaan Dr. Rumondor Konaisleh Fransenduk dan Dr. Bahder Johan Merupakan dua sosok penting yang mempelopori perjuangan pendirian Palang Merah Indonesia Di tahun 1932 Keduanya berjuang untuk merancang Palang Merah Indonesia Dan mendapatkan dukungan luas dari kalangan terpelajar Indonesia Setelah mendapat dukungan Akhirnya pada tahun 1940 Rancangan Pembentukan Palang Merah Indonesia ini Diajukan kepada Nerkai Dalam sebuah sidang konferensi Namun sayangnya rancangan ini ditolak 3. Didirikan oleh 5 dokter ternama Palang Merah Indonesia didirikan oleh 5 orang dokter Kelima dokter ini ditunjuk sebagai panitia Pembentukan Badan Palang Merah Nasional Atas perintah Presiden Dokter Buntaran yang saat itu menjabat Sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet I Pada tanggal 5 September 1945 Membentuk panitia 5 yang terdiri dari Ketua dokter Raden Mukhtar Penulis dokter Bahder Johan Dan anggota yang terdiri dari 3 orang Dokter Johana Dokter Mazuki Dan Dokter Sitanala 4. Pin Emas Tahukah Anda bahwa negara kita Indonesia Membutuhkan sekitar 5 juta kantong darah Setiap tahunnya Untuk memenuhi pelayanan kemanusiaan Untuk dapat mencapai kebutuhan pasokan darah nasional Palang Merah Indonesia memberikan pin emas Sebagai bentuk penghargaan Kepada setiap pendonor Yang telah melakukan donor darah Sebanyak 75 kali Mereka yang telah melakukan pendonoran darah Sebanyak 75 kali Akan mendapatkan pin emas Dan tiagam yang akan diserahkan oleh Presiden Saat hari ulang tahun PMI 17 September 5. Unit Usaha Faktanya Palang Merah Indonesia Memiliki beberapa unit usaha Untuk menunjang operasional Dan program pelayanannya Kepada masyarakat Indonesia Beberapa jenis usaha Yang dapat dilakukan oleh Palang Merah Indonesia Antara lain adalah Pendapatan dari jasa Hasil investasi Usaha bisnis lainnya Mengacu dari beberapa usaha di atas Palang Merah Indonesia Kemudian menjalankan berbagai layanan Seperti klinik atau balai pengobatan Pelayanan ambulans Rumah sakit Dan lembaga pendidikan luar sekolah Faktanya Palang Merah Indonesia Memiliki beberapa unit usaha Untuk menunjang operasional Dan programnya Untuk melayani masyarakat Indonesia Kalau begitu Nunggu apa lagi? Yuk teman-teman Donorkan darah kalian Karena Tidak ada suka cita Yang lebih besar Daripada menyelamatkan Satu jiwa Cukup sampai disini Pembahasan kita Untuk mengetahui Fakta-fakta lainnya Tentang segudang hal di dunia Tetaplah ikuti kami Di pertanda Dengan mengklik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dan Jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasi Serta Like dan share video ini Ke teman-teman kalian ya Sekian dari saya Lalu Fawaz Dari Irian Banyak cenderawasi Roti mengembang Diberi ragi Cukup sekian Terima kasih Semoga esok Jumpa lagi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih